Oke, setelah kemarin kita ngebahas soal Garaga, kali ini adalah pembahasan lanjutannya nih Dimana kalian sadar gak, tim 7 sekarang ini sudah identik dan dekat dengan Kuchiyose ular Bahkan tidak menutup kemungkinan, 3 Sanskumi andalan mereka adalah hewan yang sama Nah, ini memang didasari dari pengalaman yang sudah terjadi Dimana ketiganya itu terlihat dekat dengan para ular-ular itu Nah, pertanyaannya, apakah benar nih mereka bertiga itu lainnya mengikuti jejak Kurochimaru serta Uchiha Sasuke Oke, kita berdua mulai dari sini mengenai tim 7 generasi baru ini Hai guys, welcome back to DRTV channel Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown tim 7 baru generasi tim ular Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Cerita ini dimulai dari masa lalu dimana setiap tim 7 akan mengambil perannya masing-masing bagi setiap generasi Dan kita tahu nih, 2 generasi sebelumnya adalah yang paling fenomenal Generasi yang kita sebut pertama adalah generasi trio Sanin yang melegenda Mereka adalah Jiraya, Tsunade, serta Orochimaru Yang mengesankan dari mereka adalah guru yang berjasa membentuk dan mengemandoi di masanya Dia dewanya Shinobi ketiga, Sarutobi Hiruzen Nah, di masa inilah lahirlah Sanskumi andalan yang membuat gentar para desa lain Kama Bunta, Katsuyu, serta Manda Bahkan kita menyaksikan pertempuran mereka di perang Shinobi kedua kala itu Nah, ini berlanjut nih ke generasi berikutnya Ketiga orang itu tadi telah menjadi guru besar bagi masing-masing anggota tim 7 berikutnya Mereka adalah Naruto, Sasuke, serta Sakura Nah, inilah tim 7 generasi kedua yang mana dikomandoi si ninja elit bertangan dingin, Hatake Kakashi Di iranya inilah konflik besar itu terjadi dan membuat salah satu diantaranya meninggalkan desa Dan bergabung dengan Orochimaru yang sudah menyimpang kala itu Namun dua diantaranya juga dilatih oleh Sanin lain yaitu Jiraya serta Tsunade Nah, di era inilah mereka akhirnya bersatu lagi dan berkat bimbingan panjang Kakashi Sampai di perang Shinobi keempat itu, mereka muncul dan kembali bersatu dengan bukti nyata bangkitkan Sanskumi andalan yang kedua Hiruzen Edo Tensei saat itu menyaksikan sambil tersenyum dan berasa nostalgia melihat muridnya di masa itu Telah mewariskan ke generasi-generasi baru, Gamakichi, Aoda, serta Katsui yang tetap membantu generasi berikutnya Nah, inti masalah dan cerita barunya dimulai dari sini Dunia Shinobi modern era para science ninja ini Disinilah muncul tim 7 baru yang mereka juga merupakan genin-genin mengesankanan potensial Mereka adalah para keturunan mantan anggota tim 7 lainnya, Sarada, Boruto, serta Mitsuki Namun nih, sebagai catatan di sini, nama Sanin Orochimaru dan Uchi Osasuke menjadi latar belakang dari mereka sekarang ini Artinya, dua keturunan pengguna teknik ular ada dalam anggota tim 7 baru sekarang, Sarada serta Mitsuki Lalu pertanyaan gini, apakah benar nih jika Sarada akan menggunakan Kuchiesi Ular? Ya, ini memang belum ada diperlihatkan, tapi kedatangan Sarada di Ryujido dahulu langsung disadari oleh Aoda Bahkan ia menyelamatkan Sarada dan ingin menuntutnya pulang ke Konoha agar tidak terjadi apa-apa Aoda ini mengetahui jika ini adalah putri dari Sasuke Dan itulah sebabnya Aoda sedari melihatnya langsung memanggil Sarada Sama atau Putri Sarada Nah, Aoda menambahkan akan sangat tidak mengenakan jika Sarada terluka di Ryujido Dan ia akan malu dengan ujian Sasuke karena tidak bisa menjaganya Hmm, sebegitu protektifnya ya si Aoda ini Nah, untuk Mitsuki gimana? Nah, ini jelas 99% dia pengguna ular Mitsuki adalah rekayasa genetika dari Diena Orochimaru sendiri Ayahnya adalah si legenda Sanin tersebut Dia adalah keturunan dari teknik-teknik Orochimaru Bahkan tekniknya aja serupa nih Kemampuan Hebi Mikazuchi yang juga sudah menjawab jika teknik andalnya adalah teknik ular Nah, Mitsuki sendiri adalah salah satu anggota paling potensial Dan disukai banyak fans karena dia memiliki bakat alami ninja sejati dari ayahnya Serta kemampuan mengesankan yang tidak dimiliki Ochozuki Sage mode energi alam Nah, inilah teknik energi alam yang akan berguna Sangat-sangat berguna untuk Mitsuki berikutnya Dan beberapa kali ia sempat menggunakan teknik ini untuk menyelamatkan Boruto dan Sarada di masa-masa itu saat-saat momen kritis Lalu bagaimana dengan Boruto? Ya, kita kemarin sudah membahasnya kan Boruto memang belumlah resmi menjadi pengguna Garaga Tetapi dia ini mantan orang yang melakukan kontrak dengan ular merah nan gelak itu Nah, Garaga sendiri bahkan pada akhirnya mengakui teka dan keberanian Boruto Yang mengubah persepsi Garaga tentang manusia semuanya rata, jahat, dan penipu Tetapi dari Boruto yang ingin menyelamatkan Mitsuki membuka mata Garaga dan akhirnya ikut membantunya Ya, meskipun prosesnya tidak seperti yang diharapkan Boruto sih Karena Garaga ini juga sedikit keras kepala seperti dengan Boruto Nah, Kuchiyose Garaga di masa lalu membantu Boruto dalam melakukan misinya ke Iwagakure Dan karena Garaga inilah Boruto beberapa kali terbantu Ada mohon perpisahan di antara mereka dan Garaga mengatakan seperti ini Selamat tinggal Boruto, jaga dirimu baik-baik Hmm, dibandingkan dengan Kuchiyose lain, Boruto belum ada yang sedekat dengan Garaga sendiri Jadi kemungkinan besar masih ada harapan untuk Garaga comeback again Lalu apakah benar nih, tim 7 adalah tim heavy untuk sekarang ini? Oke, kalau berdasarkan asumsi di atas, kemungkinan adalah 70% Dimana kita sendiri juga meyakini, tapi ini tetap disclaimer on juga ya Salah satu dari ketiganya akan memiliki dua hewan panggilan Karena ini masuk akal sekali, dua gurunya yaitu Sarutobi memiliki dua hewan panggilan juga Sementara master mereka, Sasuke, juga memiliki dua panggilan pula Nah, tetapi ada satu kesamaan di antara mereka sekarang ini Kebanyakan diisi oleh keturunan dari teknik ular milik Sasuke dan Orochimaru Jadi ini sangat tidak menghirankan pertemuan mereka dalam Guaryu Judo dahulu membuka kesan bagus Jika tidak hanya Mitsuki, tetapi Boruto dan Sarada berpeluang menggunakan Kuchiyose heavy juga Nah, jika semuanya nanti demikian Maka Sanskumi dalam generasi ini akan sedikit berbeda Karena mereka beranggotakan dua keturunan yang menggunakan teknik berasal dari Rujido Dan satunya hanya keturunan dari pengguna katak dari Myoboku-san Itu pun juga belum terlalu diperlihatkan Nah, ngomongin soal Sasuke dan Orochimaru nih Kita jadi teringat bagaimana Sanin itu dahulu belajar menggunakan teknik-teknik ular di Gua Suji tersebut Namun masalahnya saat Orochimaru belajar menguasai Senjutsu secara sempurna saat itu Tubuhnya yang ia pakai belumlah terlalu kuat untuk menampung semua energi yang masuk Itulah kenapa di masa lalu Orochimaru tidak bisa menggunakan Sagi Mude layak Jiraya rekannya Dan saat Kabuto, dia malah bisa menggunakannya karena dia menggunakan energi dari Orochimaru sendiri Tetapi untuk Sasuke sendiri nih, tidak begitu diperlihatkan kapan dia masukkan belajar ke Rujido sendiri Ia hanya berlatih dengan Orochimaru seperti Naruto belajar ke Jiraya Namun tiba-tiba Sasuke sudah bisa menggunakan Manda dan memanggil hewan Kuchiyose-nya Aoda Yang dahulu banyak yang menyandingkan jika Gamma Buntah rivalnya adalah Manda Maka Gamma Kichi rivalnya adalah Aoda Lalu sekarang apa yang membuat ketikanya sekarang ini begitu spesial? Nah untuk Sarada kita tahu nih, dia ini memiliki bakat pemimpin yang tinggi Meskipun dia adalah seorang kunoichi atau wanita Tidak seperti punya Sakura nih, Sarada itu lebih memiliki jiwa leadership yang tinggi Dan sekarang ia pun juga sudah menguasai Chidori seribu burung itu Tomoe dalam saringannya pun juga akan terus berevolusi untuk meningkatkan Mempertajam matanya untuk hal-hal yang sangat krusial nanti Sementara Boruto sendiri nih, dia meskipun coroboh Tetapi orang ini aslinya cerdas dan pertemanan sangat penting buatnya Boruto sekarang bisa dianggap memiliki kekuatan yang paling powerful Karena dia memiliki Karma, Jogan, serta dia bisa menggunakan Borushiki Mode Nah masalahnya Boruto sama sekali belum bisa mengendalikan secara terkontrol dari ketiga hal ini Artinya tubuh Boruto lah yang dikendalikan Tapi kelabor itu akan menjadi sesuatu yang sangat mengesankan nih Dan terakhir Mitsuki, dia adalah si super jenius dan sangat tenang Yang mengesankan dari Mitsuki adalah analisis dan intuisinya itu seringkali tepat sasaran Bahkan orang seperti Kasin Koji dan Boruto saja mengatakan seperti ini Jika Mitsuki, itu sangat hebat Nah selain kemampuan berpikir itu, Mitsuki sendiri dibekali teknik-teknik dan pengetahuan dunia Shinobi yang cukup luas Tetapi yang halaya ramai tahu dan pasti akan jadi sesuatu menarik ke depannya Jika Mitsuki sudah lebih sering menggunakan Sagi Mode itu dalam keadaan yang krusial lagi Karena perlu diketahui, di usianya Genie sekarang ini, Mitsuki sudah bisa menggunakan secara sempurna Hmm, bukanlah itu mengagumkan? Gimana guys menurut pendapat kalian? Nah itulah tadi pembahasan kita mengenai breakdown tim tujuh baru, generasi tim ular Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya